HP lama kalian sering melihat saat main Mobile Legends, mungkin sudah saatnya kalian mengganti HP Mobile Legends yang baru. Khawatir harganya yang mahal, tenang saja, karena sekarang banyak HP murah yang mampu libas Mobile Legends di grafik ultra bisa kalian dapatkan. Dengan deretan HP terbaik Mobile Legends yang akan kami ulas berikut ini, tentu akan membuat kalian semakin betah bermain Mobile Legends. Penasaran apa saja daftarnya, berikut 5 HP gaming Mobile Legends ternurah bulan November 2022 versi Denso Pro. Masuk rekomendasi yang pertama, ada Infinix Hot 11 SNFC. Setelah resmi diluncurkan tahun lalu, smartphone ini hadir untuk segmen entry yang berkolaborasi dengan mobile game di Indonesia, yakni Mobile Legends. Mengusung tema bikin lawan kena mental, jelas HP ini bisa jadi pilihan tepat untuk kalian. Berkat penggunaan Helio G88, di mana chipset ini merupakan hasil peningkatan dari seri chipset sebelumnya, yaitu Helio G85 dengan proses fabrikasi 12 nanometer. Dari layarnya, smartphone ini menggunakan layar 6,82 inci dengan resolusi Full HD Plus yang cukup lebar dan lega. Ditambah refresh rate yang dihadirkan sebesar 90 sehingga membuat aktivitas gaming serasa mulus, dan touch sampling rate sebesar 180Hz yang mampu menghadirkan responsivitas sentuhan secara tinggi khususnya untuk bermain game. Smartphone ini dibekali dengan ketahanan daya baterai sebesar 5000 mAh. Pihak perusahaan mengklaim jika Infinix Hot 11 SNFC ini dapat bertahan hingga 60 hari lamanya pada mode siaga. Jika kalian tertarik membelinya, Infinix Hot 11 SNFC dibanderol dengan harga 1,8 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Beralih ke HP GAMI Mobile Legends selanjutnya ada Redmi 10 2022. Siapa bilang HP di kelas harga entry level tidak cocok dipakai bermain game? Xiaomi telah berkali-kali membuktikan bahwa produk keluaran mereka yang murah meriah. Senantiasa hadirkan performa kencang, hal ini dikarenakan ponsel dibekali chipset Mediatek Helio G88 yang turut dimiliki Redmi 10 2021. Game sekelas mobile legend dapat dimainkan pada pengaturan ultra dengan frame rate yang sangat playable alias lancar jaya. Meskipun hanya memiliki panel layar IPS LCD, namun sudah berada pada resolusi tinggi Full HD Plus berukuran 6,5 inci. Tidak perlu beli HP mahal, karena Redmi 10 2022 yang hanya kurang dari 2 jutaan ini pun sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan baterai harian. Hadir dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang telah didukung fitur fast charging 33 Watt. Soal harga tentu berbeda, Redmi 10 2022 ini dibanderol dengan harga 1,9 jutaan untuk varian 4x64GB dan 2,3 jutaan untuk varian 6x128GB. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. HP gaming yang ketiga ada Redmi 10S Meraih skor AnTuTu sekitar 320 ribuan poin, pastinya smartphone ini dibekali dengan sejumlah spesifikasi mumpuni dan fitur unggulan. Dimulai dari chipset yang digunakan yaitu Mediatek Helio G95 dengan GPU Mali-G76MC4 untuk mendukung performanya terutama saat bermain game-game berat. Dipadukan dengan 2 pilihan RAM, ruas berkapasitas 6GB dan 8GB, serta media penyimpanan 64GB dan 128GB. Pada bagian layarnya, smartphone ini didukung panel AMOLED berukuran 6,43 inci dengan resolusi 1080 x 2400px UHD+. Selain dibekali layar proteksi berupa Corning Gorilla Glass 3, smartphone ini juga sudah memiliki sertifikasi rating IP53 sehingga tahan akan debu maupun cipratan air. Untuk segi daya tahan baterai, keunggulan yang coba ditawarkan Redmi Note 10S adalah kapasitas jumbo sebesar 5000mAh yang juga dibekali adaptor 33W. Soal harganya sendiri, Redmi 10S dibanderol dengan harga 2,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lalu di urutan keempat ada Redmi Note 10 5G. Redmi Note 10 5G dilengkapi layar 6,5 inci Full HD+, dengan refresh rate mencapai 90Hz. Dimana layarnya juga memiliki teknologi Adaptive Sync yang memungkinkan tampilan konten pada layar menyesuaikan pembunaannya secara otomatis. Beralih ke dapur pacu utama yang mendukung performanya. Smartphone ini dibekali chipset Mediatek Dimensity 700 dengan Ultra Core CTU 2,2 GHz. Dipadukan dengan RAM berkapasitas 4GB dan 8GB serta media penyimpanan 128GB. Untuk bermain game Mobile Legends menggunakan smartphone ini grafiknya sudah bisa Ultra tanpa aplikasi tambahan dan tanpa frame drop yang berarti. Lalu untuk baterainya, smartphone ini memiliki kapasitas 5000mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 18W. Membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk terisi penuh. Jika kalian tertarik membelinya, Redmi Note 10 5G ini dibanderol seharga 2,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya, ada Realme 8. Realme 8 dengan cepat menarik perhatian pencinta gadget tanah air. Harga HP Realme 8 yang dibanderol hanya 2,7 juta rupiahan ini membuatnya laris di pasaran. Tidak hanya mengandalkan harga, spesifikasi Realme 8 juga cukup kompetitif. Spesifikasi Realme 8 sendiri bisa dibilang tidak banyak berbeda jika dibandingkan dengan pendahulunya. Bahkan Realme 8 masih menggunakan seri chipset yang sama, yaitu chipset gaming Lio G95. Dukuman kinerja dari RAM 8GB dan memori internal sebesar 128GB yang dapat diperluas sampai 256GB lewat slot tipe 3 kartu. Pada game Mobile Legends, kinerja Realme 8 sudah cukup baik jika kita lihat dari durabilitasnya. Smartphone ini dapat berjalan di settingan high dengan smooth tanpa ada frame drop atau lag sama sekali. Berdasarkan beberapa tes media gaming, ketika digunakan bermain Mobile Legends 4 jam, baterainya hanya berkurang 16% saja. Dark chart 30W yang ditingkatkan dengan baterai berkapasitas 5000mAh. Pada Realme 8 ini yang bisa diisi dengan waktu 65 menit untuk mengisi penuh. Untuk harganya sendiri, Realme 8 dibanderol dengan harga 2,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Lalu di urutan yang ke-6, ada Redmi Note 11 Pro. Smartphone ini mengusung panel Super AMOLED berukuran 6,67 inci. Layar tersebut mendukung resolusi Full HD Plus 2400x1080 piksel, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits. Kualitas tampilan layar yang menguaskan di kelasnya dan kecerahannya pun mencukupi ketika digunakan di bawah sinar matahari. Dilengkapi oleh chipset Mediatry Helio G96 yang dikombinasikan dengan RAM LPDDR4 x 8GB, dan penyimpanan internal UFS 2.2128GB, Redmi Note 11 Pro mampu menghadirkan performa yang cukup untuk sebuah handphone kelas 3 jutaan. Tahan lamanya baterai Redmi Note 11 Pro tidak lepas oleh kapasitas baterainya yang mencapai 5000 mAh, dengan dukungan pengisian daya turbo 67 Watt, yang dikombinasikan oleh optimalisasi penggunaan daya baterai oleh MIUI 13. Soal harganya, smartphone ini dibanderol di kisaran harga 3,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Dan yang terakhir ada Infinix Note 12 VIP. Kurang lengkap rasanya jika smartphone ini tidak masuk dalam list kali ini, hadir berbeda dengan Infinix Note 12 reguler yang hadirkan chipset Helio G88. Kini versi VIP mengusung SOC yang lebih buas lagi yaitu Helio G96. Versi yang hadir di Indonesia hanya mengusung satu konfigurasi memori saja, yaitu RAM 8GB LPDDR4X dengan memori internal 256GB berstandar UFS 2.2. Pada sisi layar, Infinix Note 12 VIP dibekali dengan panel layar AMOLED berukuran 6,7 inci, dengan resolusi Full HD plus 1080x2400 piksel. Untuk meningkatkan pengalaman visualnya, layar turut suguhkan refresh rate 120Hz yang dua kali lipat lebih mulus dibanding 60Hz konvensional. Menariknya, smartphone ini memiliki kemampuan fast charging 120W yang akan mendukung baterai 4500mAh-nya. Untuk harganya sendiri, Infinix Note 12 VIP ini dibanderol di kisaran harga 3,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi, dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya. Itu dia beberapa deretan rekomendasi terbaik HP Gaming Mobile Legends Graphic Ultra AC bulan November 2022 versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, jejat, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.